Dua partai politik di Kota Malang terpaksa dicoret kepesertaannya pada pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Penyebab pencoretan parpol tersebut lantaran tak kunjung menyetorkan laporan dana awal kampanye atau LADK sesuai waktu yang telah ditentukan. Dua partai tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda. Dua parpol itu dicoret lantaran tak kunjung melaporkan dana awal kampanye atau LADK sampai waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Pencoretan dilakukan juga mengacu dari Surat Keputusan tentang Pembatalan Partai Politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tahun 2019. Komisioner KPU Kota Malang Divisik Hukum, Fajar Santosa mengatakan bahwa kedua partai itu tidak menyetor LADK hingga batas akhir waktu penyetoran yakni 10 Maret lalu. Terlebih kedua parpol ini tidak memiliki calon legislatif di tingkat DPRD Kota Malang. Meski sudah dibatalkan, kedua partai tersebut masih bisa andil dalam gelaran kampanye pemilu 2019. Kedua partai juga tidak dihapus dari Surat Suara DPRD Kota Malang. Partai Garuda dan PKPI hanya tidak diikutkan pada pembagian kursi DPRD Kota Malang. Jadi begini mas, tanggal 21 Maret 2019 kemarin terbit Surat Keputusan KPWRI nomor 744 tentangnya adalah perihalannya pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tahun 2019. Sebelumnya PKPI dan Partai Garuda tercatat sebagai kontestan pemilu 2019 di Kota Malang. Kedua partai lolos administratif sebagai peserta pemilu di Kota Malang. Dari Kota Malang, Kevin Reza, MHI News, melaporkan.